Sebanyak 51 ekor kambing tanpa dokumen resmi ditolak oleh petugas karantina hewan masuk ke Pelabuhan Wanchi, Wakatobi. Pulauan kambing tersebut ditemukan berada di dalam kapal asal Nusa Tenggara Timur dan rencananya akan dijual di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik, pemilik kambing tidak bisa menunjukkan dokumen persyaratan karantina dari daerah asal. Pemilik ternak harus memenuhi persyaratan dan membawa sertifikat kesehatan dari daerah asal agar tidak terjadi penolakan di daerah tujuan. Dapat 51 ekor kambing tanpa dokumen karantina, jadi pihak kami pun saat itu juga kami lakukan penolakan. Kenapa kami melakukan penolakan? Karena memang untuk menghindari terjadinya penyakit yang saat ini melabah, contohnya PMK. Selain itu, sesuai dengan STPFK dan STPFK, bahwa pemasukan kambing, sapi, buah, 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 tanpa mewajibkan untuk harus mendapatkan rekomendasi izin pemasukan dari dinas tanaman dan ketenakan Provinsi Sulawesi. Penolakan ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang saat ini sedang mewabah, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK. Den Liputan melaporkan dari Wakatobi.